Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Di video kali ini kita akan membahas kembali ya Yaitu terkait trading forex di Agnes Nah kebetulan disini saya menerapkan ya Menerapkan teknik scalping atau Banyak yang bilang sih teknik ABC ya Asal biru close Tetapi saya disini memang lebih suka scalping dibanding Lebih suka scalping ya dibandingkan dengan swing Karena saya paling gak tahan Jika melihat account yang saya tradingkan itu floating Jadi saya lebih memilih scalping Meskipun banyak yang bilang itu teknik ABC Tetapi memang basic saya disitu Jadi lebih mudah profitnya itu ya disitu Tetapi jika kita menggunakan teknik ABC Biasanya saya menggunakan load yang agak gedean Dibandingkan saat kita bermain swing Karena disini kita bermain cepat Jadi gak masalah sih Kalau kita menggunakan load yang agak besar Tetapi jika kita bermain swing Itu biasanya menggunakan load 0,01 sampai dengan 0,05 Itu titik aman yang sering saya gunakan Tetapi kalau untuk swing atau trading gede cepat seperti ini Itu biasanya saya menggunakan load 0,01 sampai dengan 0,05 Biasanya seperti itu Karena nanti saat pergerakannya sudah agak keuntungan Itu saya langsung ambil take profit ya Tetapi harus benar-benar ada momentum Jika ingin bermain trading cepat Nah kebetulan disini ya Itu sekitar 3 hari yang lalu Saya deposit 3.200.000 lah pokoknya Itu untuk mengaktivasi akun Rose Spread ya Dan kebetulan disini sudah menjadi 4 jutaan Oke sekarang kita akan entry posisi langsung Karena disini momentumnya terbilang cukup bagus Kebetulan dia sudah close Di bawah dari MA200 ya Untuk time frame 15 menit Jadi saya disini ingin entry posisi sell ya Oke langsung kita entry posisi sell Oke saya disini hanya entry satu Apa namanya Satu saja ya Karena cukup resiko juga Jika kita terlalu entry banyak Karena saya juga tidak terlalu Ini ya kalau untuk entry terus-terusan Saya lebih memilih entry satu persatu Jika memang entry tersebut gagal Itu saya lebih suka closing Ya atau ini apa namanya cut loss ya Dibandingkan kita menggunakan averaging Lalu kita akan analisa ulang Nah disini kita mengalami floating Jadi kita tunggu sebentar Disini kita sudah floating 15.000 Karena disini saya menggunakan akun yang IDR ya Bukan akun yang USD Jadi kita tunggu sebentar Karena disini kita menganalisa Cuma dari MA200 saja ya Karena dia sudah close di bawah MA200 Jadi kemungkinan besar Untuk pergerakan dari si EURUSD Itu akan jatuh ke bawah ya Apalagi disini juga Merupakan area yang bisa dibilang Apa namanya RBS atau Resistance Become Support ya Ini yang tadinya menjadi area support ya Telah di jebol Lalu dia menjadi area resistant ya Jadi ini menunjukkan bahwa Pergerakan harga dari EURUSD Itu cenderung akan mengalami penurunan Jika kita mengacu terhadap pola dari Area supportnya Dan juga area dari MA200 Nah ini merupakan MA200 yang garis merah ini ya Saya menggunakan bantuan satu indikator Untuk melihat Kemana arah trend dari pergerakan EURUSD Jika seandainya nih ya Ini memang benar-benar terjadi Dia jebol ke bawah Maka kita nanti akan entry sell terus ya Jadi ingat ya Kalau pergerakan dari sebuah candle Itu di atas dari MA200 Maka kita hanya bisa entry posisi buy Jika dia berada di bawah dari MA200 Maka kita cari open posisi sell Oke Itu merupakan cara yang aman Apalagi untuk pemula yang memang baru terjun di dunia trading Terkecuali memang mereka sudah profesional Itu mereka pasti bisa melihat arah-arah Dimana ada potensi Untuk kita masuk entry posisi Oke disini Sudah mulai turun Sengaja ya saya menggunakan lot 0,1 ya Karena Kalau scalping seperti ini Itu kan saya sering bermain ABC ya Atau asal biru close lah Kalau orang bilang ngomongnya kayak gitu ya Kenapa saya menggunakan lot besar Karena jika kita menggunakan lot 0,1 0,01 itu gak kerasa Kalau kita bermain scalping seperti ini Tapi jika kita menggunakan lot yang agak gedean Itu agak kerasa ya Meskipun turunnya itu gak seberapa Tetapi profitnya itu juga cukup lumayan Nah sebenarnya bisa sih digedein ya Menjadi 0,5 Nah itu kalau teman-teman berani Kalau gak berani ya pakai lot 0,1 saja Itu sudah cukup besar sih ya Sebenarnya model yang saya gunakan sih kurang ini ya Sebenarnya kalau model standar itu Sekitar 10 jutaan Itu baru enak kita Untuk bermain trading seperti ini Tapi disini saya sengaja hanya untuk Aktivasi akun rose spread Dan ini juga akun yang saya gunakan Untuk tutorial saja Atau akun yang saya peruntukkan Sebagai contoh gitu ya Bukan akun utama yang sering saya gunakan Oke disini kita sudah profit Sebanyak berapa ini 25.000 ya Sebenarnya cepat sih Enak ya Kalau istilahnya teman-teman sudah paham Trading scalping Kalau hanya untuk cari uang rokok itu Sebenarnya cepat gitu ya 25.000 udah dapat surya Satu bungkus ini guys Oke kita agak tunggu turun sebentar ya Oke Hehehe Ini kayaknya masih mau turun lagi Oke Jatuh agak ke bawah Nah disini teman-teman juga bisa Menggunakan Apa namanya stop profit ya Nah misalkan sudah turun seperti ini nih Tapi teman-teman ragu Atau sayang ini mau tak take profit Nah itu teman-teman bisa Pasang stop loss Nah pasang stop loss itu pada area sini Nah jadi misalkan dia nanti Come back balik ke atas Teman-teman akan Setara otomatis ter-close ya Ter-close dan teman-teman Bisa mendapatkan profit Meskipun harganya Balik ke atas lagi Oke Paham ya Nah misalkan seperti ini Tadi teman-teman sudah pasang stop profit disini Dan harga balik ke atas Maka teman-teman akan secara otomatis ter-close Dan teman-teman bisa mendapatkan profit Nah disini nanti kayaknya akan saya take profit ya Kalau dia turun lagi Karena disini juga masih ada pantulan Karena disini kalau tak tungguin nanti malah lama ya Intinya teman-teman paham lah Kalau untuk trading APC itu seperti ini Nah tapi tunggu momentum ya Jangan asal entry Kalau belum ada yang momentum ya Nggak usah entry posisi Karena kita disini menggunakan lot yang agak gedean Nggak kayak kita bermain scalping Itu hanya menggunakan lot yang kecil Di angka 0,01an sampai dengan 0,05 Itu kalau patas maksimum Saat saya trading swing ya Tapi kalau untuk scalping Biasanya saya menggunakan lot 0,1 sampai dengan lot 0,5 Oke disini kita sudah profit 61 ribu ya 73 ribu Oke udah agak lumayan Oke nah disini juga udah lumayan ya Oke sekarang kita Kita tunggu sampai 100 ribu ya Sanggup nggak ini sampai 100 ribu Oke kayaknya nggak sanggup ini guys Oke kayaknya sanggup sih Ini muncul merah lagi Hijau tapi ini masih cenderung dia harusnya merah lagi ya Karena dia sudah close di bawah dari MA200 Harusnya sih masih turun Kalau kita melihat secara technical analysis Disini juga merupakan area support ya Ini tak kasih tanda terlebih dahulu nanti Oke Nah ini merupakan area yang Krusial ya Nah ini merupakan area Bisa dibilang area kuat ya Yang tadinya menjadi area support ya Tapi dia kejebol membentuk menjadi sebuah resisten Ditambah lagi disini juga bertepatan dengan area MA200 Makanya saya tadi kenapa buru-buru membuat video Karena ini merupakan area yang penting banget Dan sudah pasti analisa kita Banyak akuratnya jika ketemu momentum seperti ini Oke disini dia comeback ke atas lagi Tetapi masih potensi kuat untuk dia mengalami penurunan Jadi disini kita belum take profit ya Baru Rp52.000 Oke kita tunggu sebentar guys Oke Biasanya sih kalau tidak di Euro USD itu Di USDCAT ya saya untuk tradingnya Kadang-kadang sih di gold Cuma kalau di gold itu agak jarang Karena terlalu agresif ya Kalau di gold itu saya agak ngeri-ngeri Gimana gitu kalau trading di gold Tapi kalau di euro sama di USDCAT itu Memang sudah sering disitu jadi lebih familiar gitu ya Tapi jika teman-teman yang sudah familiar di gold Ya terserah sih ya Cuma kalau saya pribadi sih lebih memilih di euro USD Sama di USDCAT Karena perkerah-kerahnya itu enak gitu ya Kalau untuk dianalisa Dan dia juga tidak terlalu agresif Seperti gold dan juga oil Itu parah banget agresifnya Jadi kalau yang belum paham banget Itu bisa kacau Bahkan saya yang sudah sering trading saja Kalau di gold itu masih agak ngapan juga ya Jantungnya itu agak deg-degan Berbeda saat kita trading di euro USD Atau di USDCAT itu agak nyaman gitu ya Oke kita sambing kerokok terlebih dahulu Asalkan dia tidak jebol ya Asalkan dia tidak tembus lagi Atau close di atas dari MA200 Kita tidak akan cut loss Tetapi kalau pergerakan candle ini Dia berhenti atau closing di atas dari MA200 Kita akan secara otomatis langsung cut loss ya Karena itu cukup berbahaya Karena akan ada comeback ke atas lagi ya Untuk pergerakan dari euro USD Oke ternyata dia naik lagi Kita akan tambah lagi ya Untuk entry 0,01 lagi Kita akan sell Karena batasnya itu sampai 0,05 Berarti kita bisa entry 5 kali Untuk batas entry posisi kita Karena kalau tidak 0,1 ya 0,5 biasanya saya Kalau entry posisi untuk bermain scalping ya Atau trading ABC Oke disini kita akan cari profit 100 ribu saja Tidak usah banyak-banyak ya Kalau sudah 100 ribu nanti kita akan langsung closing saja Oke ini agak lama Pergerakannya agak lambat sih ya Padahal ini sudah masuk jam trading sih Sesinya sudah sesi trading Tapi kok pergerakannya agak lambat Oke videonya agak lama Makanya kadang-kadang saya itu males live Itu kayak gini ya Karena kalau live itu tuh Pergerakan market kadang-kadang itu ada yang lemot ya Ada yang lemot ada yang cepat Ya kalau cepat sih memang kita palingan cuman Live sebanyak 8 menit atau 10 menit Kita sudah bisa entry posisi ataupun take profit ya Tetapi kalau yang pergerakan lambat kayak gini Itu bisa makan waktu yang agak lama juga Untuk kita profitnya gitu ya Oke kalau dia naik lagi kita akan entry sampai dengan 5 kali ya Atau ini kan sudah 2 kali Kayaknya lama ini kalau kita nggak pasang entry lagi Nah ya naik lagi Kalau dia naik kita akan entry posisi lagi ya Sampai 5 kali Ini sudah 2 kali Tapi target kita itu tetap di 100 ribu Kalau kita sudah dapat 100 ribu kita close Oke Kita sell lagi Asalkan dia nggak close di atas dari MA200 itu masih aman ya bro Makanya saya berani untuk entry-entry terus ya Biasanya saya cuma sekali entry itu 0,5 gitu ya Kalau nggak 0,1 udah gitu ya Cuman karena berhubung ini tak bikin video ya Kalau kita nunggu 0,1 untuk mencapai target 100 ribu itu ya lama gitu ya nunggunya Bisa-bisa nanti satu jaman video ini baru selesai Jadi makanya saya entry atau tambah layer lagi agar bisa cepat target di 100 ribuan Yuk semoga turun Oke dia masih naik lagi Jadi kita akan tambah lagi langsung 2 layer ya Sel Itu sudah 4 kali ya Satu lagi Kita entry sel lagi Oke sudah cukup 5 kali Atau 0,5 ya Untuk kita entry scalping ini Oke target kita tetap sama yaitu di angka 100 ribu Jika sudah 100 ribu kita akan TP atau take profit Oke Kita tunggu saja sih Ini pergerakannya agak lambat ya Yuk 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 Sambil ngerokok dulu guys Sambil ngopi Sambil nunggu ya Untuk pergerakan marketnya Si euro USD Kalau ini saya sudah yakin pasti profit kita ya Karena sudah jelas banget ini Untuk area supportnya sudah jelas Area resistennya sudah jelas Kecebol Dia sudah retest juga Jadi kita tinggal tunggu waktunya saja Ini area dari supportnya Yang awalnya menjadi area support Dia jebol kan Nah sudah kecebrik ya Lalu dia retest lagi ke atas Dan ini sudah retest ya Ini ada sumbu panjang Ini sudah retest ke area dari resisten Yang awalnya menjadi area support Dan disini juga pertempatan dengan Area dari M200 Jadi ini masih kemungkinan besar banget ya Ini pasti akan jatuh turun Oke Jadi kita sudah pasti profit sih Kalau ini Sudah profit 13 ribu Oh lah floating malahan guys Gembah Sabar 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 Ini videonya agak panjang nih ya Tapi gak masalah sih Sambil teman-teman nunggu Jarang-jarang kan saya melakukan live seperti ini Biasanya cuma mengandalkan teori ya Dua ini bukan mengandalkan teori sih Jadi hanya pemahaman saja Agar teman-teman itu lebih Apa ya Lebih mandiri gitu ya Saat kita trading Karena Percuma juga bro Misalkan nih Kita hanya Apa ya Kita gak bisa mandiri Atau hanya mengandalkan sinyal Itu Menurut saya sih kurang just Oke Sekarang sudah profit 156 ribu 117 ribu Kita akan TP saja Oke TP semua guys Oke Gak ada satu jam ya Dapat 100 ribu Enak sebenarnya Kalau teman-teman Paham gitu ya Maksudnya tuh Kapan saat kita Mau entry gitu ya Jadi gak asal entry gitu ya Entrynya itu Kita yang lihat Sikon gitu ya Oke Jadi kita sudah profit Sekarang Sudah profit sebanyak 100 ribuan tadi Oke Kita akan lanjut Ke video selanjutnya Guys Sampai jumpa Salam dari saya Simbah Info